Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shadulur Sharupa dimanapun berada Semoga dalam keadaan sehat walafiat amin Di kesempatan yang bahagia ini tentunya Kenapa bahagia karena Karena saya sendiri sedang berada di belakang rumah Dan untuk kegiatan sekarang saya akan melakukan pruning Pruningnya tapi pruning daun Atau pemangkasan daun pada Ini apa namanya Pohon tomat Nah ini tomat di belakang saya Yang ditanam Terus dengan media Apa ini namanya Menggunakan Apa ini dibikin kayak gini lah Apa namanya Ini jumlahnya ada 21 pohon Dan sudah berbuah lumayan ya Ini kurang lebih usianya berapa bulan ya Ada 3 bulanan mayanya loh Kalau gak salah lupa ya Oke kita lihat bagaimana Ketika saya akan mempruning atau pemangkasan Apa saja yang dipangkas Baik sebelum saya melakukan pruning Untuk pemangkasan Ini sedikit cerita Kenapa pohon tomat yang saya miliki itu Tinggi banget Lebih dari satu depak Orang dewasa ya Itu lihat Kurang lebih Ya 2 meteran lebih itu Ini awalnya Saya menggunakan Polybag kecil Polybag yang paling kecil Terus agak telat Dipindahkan Jadi dulunya ini Sudah segini Tinggi-tinggi segini Ya tanpa Maksudnya belum dipindahkan ke sini Setelah dipindahkan itu Langsung Mudut Atau Tumbuh Tumbuhnya panjang Ke atas ya Terus pohonnya Yang bagian atasnya itu Gendut-gendut Tapi yang bagian bawahnya Kecil-kecil Ya ini Dan sekarang Saya akan Memakbukan pemangkasan daun Tujuannya untuk Apa Mengurangi bupot Karena sekarang juga musim hujan Supaya tidak Potong Batang Itunya Aslinya Dan juga Untuk Ini sudah dipangkas dua kali ya Dipruning dua kali Pertama itu Sewaktu Masih berbunga seperti ini Masih berbunga Saya pangkas di bagian bawah Dipilih yang tua dan beberapa Supaya masuk ke Nutrisinya Tidak ke Daun semuanya Tapi ke buah Ya Dan sekarang Buahnya sudah seperti ini Saya akan Melakukan pemangkasan lagi Yang lebih Lebih gundul mungkin ya Biar lebih terlihat Hujannya Supaya Masuk Nutrisinya masuk ke Full Ke Batangnya Sama buahnya Dan juga Untuk pencahayaannya Lebih maksimal Ya Seperti itu Oke Yuk Kita lakukan pruning Ini sudah tua tentunya Pangkas saja Di bagian sini Saya menggunakan gunting ya Karena Ini Tidak keras Kalau pakai Kalau keras Seperti kayu Kayu Semacam ini Mungkin pakai gunting Itu Gunting tanaman Ini pakai gunting Biasa gunting kertas Tapi tidak apa-apa ya Dipangkas Supaya Lebih Terlihat Kurangi Seperti ini Ini Kurangi Oke Ini daunnya Jangan dibuang Ini daunnya Taruh saja Di sini Nanti busuk Yang dulu juga Sudah busuk Hilang Supaya apa Supaya Menjadi pupuk Gitu Taruhnya Tapi jangan Pas Di bawahnya Agak Selisih Ini Antara 20 cm Ini Kurangi Yang ini Ini adalah Tangkal Apa namanya Sabang Ini dibuang Saja Oke Terus Ini juga Sudah tua Aduh Aduh Oke Ini buang Saja Ini Supaya Lebih Terkena Matahari Gak apa Gunggul Ini Apa ya Ini sebenarnya Agak itu Tapi nya A lah Jadi ini yang Paling kecil Ini pohon Yang paling kecil Termasuknya Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 11 10 11 13 Ini 13 Buah Yang Keliatan Yang banyak Banget Mantap Akhirnya Selesai Juga Sudolor Untuk Pemangkasanya Ini Benar-benar Sudah Gundul Lihat sendiri Sekarang Lebih terlihat Buah-buahnya Tomat-tomatnya Nah ini Untuk bagian bawah Saya Memang Sengaja Saya Sengaja Diperutulkan Digundulkan Tapi untuk Yang bagian atas Memang Cuman Diarang-arang Ini Ada Disisakin Seperti ini Atau yang Pas Nah ini Ini kan Buah Nah ini Batang Daun Saya potong Seperti itu Yang bagian atas Atasnya Nah ini dia Sekarang sudah Lebih Gudul dan Lebih Terlihat Tomat-tomatnya Ini hampir semuanya Sudah berbuah Ini Sudah ada yang Agak besar Dan Ada yang menarik Juga Ini pengalaman Oh itu kurang Kurang satu Nah ini Daun Apa Pohon yang ini Dulu itu Pernah potong Potong Karena Potongnya itu Sama anak-anak Buat mainan Biasalah Anak-anak 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 yang Maling kecil Ini ditarik Akhirnya potong Kemudian saya Sambungkan Di tali Pakai rapia Ya Pakai plastik Resek Di bungkus Seperti ini Rapat Nah setelah Beberapa hari Sudah tumbuh Dan saya sudah copot Ini kelihatannya Memang seperti Kurang kencang Tapi ini Dibantu dengan Apa Bambu Dan juga di tali-tali Semacam ini Keatasnya juga Seperti ini Jadi Kalau Apa Mengurangi Resiko ya Beban Dari buahnya Ini Seperti ini Mudernya Karena Bambunya Tidak ada Jadi menggunakan Rapia Bambunya cuma di atas Itu Wah Sekarang sudah Lebih Terlihat Tomatnya Dari kejauhan pun Tuh Di kamera Kelihatan tidak Kalau di mataku Itu Sangat jelas Dari kejauhan Ini Untuk sisa-sisa daunnya Ternyata terlalu banyak Sedulur Jadi Tidak saya gunakan Untuk pupuk Semuanya Atau dibusukan disini Ini akan saya kurangi Kalau terlalu banyak Bersiko Pembusukan Sampai akhirnya Akar-akarnya Kutbusuk Kayak layu Nanti dibuang saja Atau diwadain Atau wadanya disana Ini Wadah kotoran Ini juga kotoran Sisa-sisa Dapur Baik Sedulur Ini sisanya Banyak banget Daunnya Ini nanti Akan saya gunakan Untuk pupuk juga Disana Dibuat Dibusukan Oke Perlu diketahui juga Bahwa Yang saya tanam Di sekitar rumah ini Jeruk Ada semuanya Termasuk Bunga Ada lain sebagainya Ini Termasuk ini Itu organik Alhamdulillah organik Jadi pupuknya Pupuk kandang Dari marmut Baik itu urinnya Sebagai pupuk cair Dan juga pupuk padatnya Yaitu Urin yang saya Apa Kotoran Marmut Yang sudah saya Permentase Saya buat Selama satu bulan lebih Termasuk Sini Dede Termasuk Kotoran bebek Kotoran ayam Kotoran Entok Dan juga Pembusukan Pembusukan Dari sisa-sisa Limbah dapur Kulit-kulit pisang Kulit buah Kotongan-kotongan Sayuran Kangkung Dan sebagainya Saya jadikan Sebagai pupuk Nah termasuk juga Untuk menggunakan Mengguang Atau mengusir Hama Saya juga Menggunakan Organik Biasa juga Urin marmut Atau pupuk cair Yang saya buat Atau juga Ramuan khusus Yang Saya ketahui Jadi untuk Mengusir Kayak kutu Pada Apa namanya Tanaman cabai Atau Kalau ini mah Kutunya sedikit ya Karena baunya saja Ini Langu Jadi gak doyan ya Mungkin Ada sedikit-sedikit Kadang-kadang Ada lalat-lalat buah Yang Masuk ke ini Tapi alhamdulillah Ini semuanya Fresh Dan Selama ini Selama Yang saya pantau Tidak ada yang rontok ya Kalau biasanya Ada yang rontok Itu karena Busuk Karena Balat buah Baiklah Itu saja Video kali ini Kalau suka dengan Video semacam ini Berbagi saya Dan juga penasaran Bagaimana hasilnya Ini tomat Dengan bahan organik Setelah saya pruning Nanti hasilnya bagaimana Ikuti video ini Jangan lupa Tekan tombol Subway Like dan share Jika perlu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton